Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Ridwan Bali Sekarang ini saya dapet WA Cukup mengenaskan dari seorang sahabat Dia bilang gini Ini kan tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 3 ya Desember Dia kebingungan ke saya, dia bilang gini Aduh katanya Uang di rekening saya udah kosong Terus saya bingung Bisa gak saya bayar gaji karyawan Hari bulan ini Terus Dia kesulitan usaha Sangat sulit sekali usahanya Gak ada uang, bayar gaji gak bisa Padahal gaji karyawan udah lumayan ya Mungkin untuk kelasnya dia sekitar 20-25 juta Dia kebingungan dan gak ada uang Untuk bayar Karena usahanya terpuruk Ini saya sebenarnya kata Pada saat Kopdar di Bekasi Saya ajarkan caranya Bagaimana supaya kita Sebagai owner, ini khusus untuk para owner ya Yang punya usaha, punya karyawan Saya ajarkan gimana caranya Kita para owner, para pemilik usaha Itu tenang Ngadapi usahanya ketika sulit Ketika Anda Ekonominya jatuh Gimana cara bayar Karyawan seperti apa Gimana caranya Dan mungkin Anda yang gak bisa bayar gaji karyawan Bisa tiru cara saya Saya sudah melakukan ini berkali-kali Bertahun-tahun Dan akhirnya Sekarang ini tenang hidup saya Jadi saya tuh Mau tanggal berapa pun Saya gak pernah stres sekarang Mau sekarang tanggal 2 Tanggal 3 Tanggal 4 Tanggal 5 Tanggal 28 Gak pusing saya Kenapa? Ya ngapain pusing Pada saat bayar Operannya gimana? Yaudah pasrah aja Kok aneh gue pasrah? Berusaha gak bisa pasrah Nah ini ada triknya Jadi bagaimana caranya saya Bisa sampai Bisa sampai Setenang ini Itu ada triknya Ada caranya Pertama Ini harus Anda lakukan dulu ya Jangan Anda denger setengah-setengah Usahakan full Pertama Supaya kita bisa Tidak ada masalah Dengan karyawan Dengan apapun Dengan Gaji orang Kadang-kadang kita sebagai pengusaha itu Motifnya beda Motifnya salah Contoh gini Saya sebagai pengusaha Tiap bulan saya ngeluarin gaji Anggaplah berapa 50 atau berapa Itu saya pusing Saya seolah-olah Seolah saya yang gaji mereka Seolah rezeki itu dari saya Padahal enggak bro Sama sekali Mohon maaf ya Allah itu sudah memberikan rezeki Kepada masing-masing orang Cuma lewat kita doang Jadi bukan kita yang gaji Bukan kita sebagai Tuhan Itu maha pemberi Maha pemberi Cering-cering Enggak gitu bro Cara jalan keluarnya Jadi intinya gini Gaji itu Pendapatan mereka Sudah punya dijamin Amal Allah Rezekinya Kambing aja ya Enggak punya otak Asal dilepas aja Dia bisa cari makan sendiri Kok Masa kita yang sudah punya otak Enggak bisa Yang membuat kita gak bisa Itu adalah otak kita Pikiran kita Jadi intinya apa Jangan berpikir banyak Lakuin aja Tambahin otak kita itu Hanya untuk Memperlancar usaha kita Bukan menghambat Kadang-kadang otak kita Menghambat Malas kita Oh gak enak Kesini gak enak Kesitu Ngerja ini gak enak Akhirnya lambat Gak bisa Dan otak kita Karena Allah itu Nah kalau kambing berdoa Mungkin gak tau ya Saya bisa dido'a Di ini apa gak Kalau manusia itu kan Insya Allah dikabulkan Nama Allah Dikasih langsung Jalurnya Asal kita Bener-bener bergantung Pada Allah Pada Tuhan Kalau anda bergantung Seolah-olahan jadi Tuhan Saya ingat Allah cemburu Akhirnya anda dicoba Kalau anda merasa gimana Ini Saya kelewat ini Saya beli itu dulu Kita dulu Saya ada beli pay susu Untuk SKDA ini SKDA Bisnisnya Dia harus muter Jadi Kalau pas kita Allah pelambat aja Bisnisnya Sempitin aja Kelenggar kita Susah kita Nah disitu Cemburunya Allah Makanya kita Jangan buat Allah cemburu Intinya gini Saya kasih triknya Satu ya Satu Jadikan masalah anda Masalah semua orang Masalah yang di tim anda Jadi masalah Gak bisa gajian Itu bukan masalah anda Tapi masalah seluruh tim Tapi anda jangan kasih masalah Seluruh tim juga Masalah terus Jadikan kebahagiaan anda Kebahagiaan mereka Itu kuncinya Jadi pertama Jadikan kebahagiaan anda Kebahagiaan mereka Jadi kalau kita dapat rezeki Mereka harus dibagi juga Rezekinya Tambahannya Tapi kalau Jangan anda bagikan masalah anda Ke masalah mereka Masalah doang Ini gak mau bro Siapa yang mau Karyawan kita juga Manusia itu punya otak Masih pun dia karyawan Di karyawan Jadi karyawan itu sama dengan kita Jadi jadikan masalah anda Adalah masalah mereka Itu intinya apa Nah anda kesulitan Anda ngomong ke mereka Curhat Ngomongin ke mereka Eh saya kesulitan Untuk gaji Gimana caranya ya Si PM Mau unikatkan diri Gak bisa mereka itu Kadang-kadang beberapa orang Itu hanya butuh uang Udah gak butuh apa-apa lagi Saya butuh uang pak Cepat Karena saya bayar kos Segala macam-macam Terus gak bisa Mereka nahan terlalu lama Terlalu lama gak bisa Terlalu lapar gak bisa Kecuali anda owner Kalau anda owner beda Jadi jadikan masalah anda Masalah mereka Omongin Kenapa kita gak bisa gajian Berarti kan bisnisnya gak benar Ada yang gak benar Pelayanannya kurang Apa tempatnya kurang bersih Restorannya atau gimana Atau kita kurang senyum Kurang ramah Atau kerjanya kita kurang Apa kita terlalu banyak nganggur Jadi gunakan semua Ini saya Mohon maaf ya Di tempat saya Semua Kita bekerja bukan hanya ini Mersos mereka kerja Lewat WA Makanya inginnya cukup bagus Weber kitchen Toko kitchen cukup bagus Jadi kedua Jadikan masalah anda Ada masalah Allah Kalau kita udah berbuat baik Udah melakukan itu Udah bekerja berusaha Jadi masalah Allah Jadi intinya Allah Insya Allah Allah akan beri Terus yang ketiga Edukasi karyawan itu Supaya karyawan tidak Tidak konsumtif Jadi mereka Contoh ya Mereka hanya menggunakan Pendapatannya itu Sebagiannya bisa Untuk disabung Ditabung Sehingga pas kesulitan Mereka gak ini Tidak-tidak Tidak kelener lagi Jadi masalahnya itu Jadi kalau udah Anda lakukan itu semua Insya Allah Anda bisa bagus Contoh di karyawan saya Di kantor saya Mereka datang ke kantor Gak usah mikir macem-macem Makan Mereka udah kejamin Makanannya Pagi, siang, sore Mau makan kapanpun Silahkan Ayo makan Gak apa-apa Kita masakin Saya makan di kantor Terus enak bro Pasti makan Makanan itu Saya tunggu-tunggu tuh Sekarang masak apa ya Sederhana masakannya Cuman luar biasa Enaknya gitu Nah ini saya mau beli Itu Untuk brandingnya Pai Susu Mbak Pianya Sekarang saya mau datang Ke satu tempat Sini Supaya Supaya tahu Jadi kalau kerja Jangan setengah-setengah Supaya tahu Ini ya Berapa sih harga jualnya Udah gitu Kita akan branding Pai Susu Mbak Pianya Dari pabrikan Kita kemas dengan bagus Kita sebar ke orang-orang SKDA Wagi SKDA Supaya belajar Ini udah nyampe Terus Saya terusin lagi ya Jadi yang utama adalah gitu Jadi Jadikan masalah Anda Masalah Allah Nah kalau udah Udah-udah-udah ngerti Seperti itu Alhamdulillah kita akan jalan Terus Saya ya Saya tidak pernah merasa Bahwa saya yang pemberi gaji Mereka udah punya rejeki Malah kebahagiaan Mereka yang mengasih ke saya Rejeki tuh ada aja Bener Sungguh Bukan gimana Asal kita bagus Makanya tadi Saya kasih tugas Oh ini Gak bagus Mereka ngerti Mana yang tahu jawabnya masing-masing Terus Apalagi ya Supaya kita Jadi intinya gini Saya tuh kalau Pas lagi susah Ini trik saya Yang paling realnya gini Contoh Tanggal 5 ini harus gajian Anggaplah overhead Anda itu 30 juta lah gitu loh ya Anda punya uang 10 juta Yaudah Kasih ke mereka Ini ada uang Bukan ada uang Ada pekerja 10 juta Langsung dibagi Eh ini ada uang 10 juta loh Gimana caranya Mereka akan ngatur Mereka tuh pinter kok Ini yang didulukan pak Karena ini harus kuliah Atau ini bayar kos Ini dilukan Gak apa-apa Ngatur-atur Nanti tanggal 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 5 itu Tanggal 10 nya ada uang lagi ya tuh Berapa lagi 10 lagi Yaudah bagi lagi Tanggal 15 ada uang Bagi lagi Sisanya baru Anda Sama manager Anda Sama GM nya GM itu terakhir Kenapa gaji jenisnya besar Biarin aja terakhir dengan saya Saya kadang lebih Lebih sengsara Lebih terakhir Jadi intinya gitu bro Jadi jangan Anda Ngerasa Kalau udah di situ Mereka mungkin Sebulan pertama Nggak nyaman Pasti nggak nyaman Ada yang keluar Biarin aja keluar Tapi lambat laun Itu akan jadi Tambahan bagi mereka Yang bertahan Itu yang paling bagus Makanya saya Nggak pernah mencat karyawan Saya biarin aja Karyawan memilih sendiri Terus Ya jangan lupa Lakukan ibadah-ibadah sunnah Ya Sholat Tuhan Terus Kalau Anda pengen rejeki Dikabulkan Allah Ya Anda Sholatnya jangan Lebih baik tepat waktu Kalau memang Mau dikasih tepat waktu Kalau Anda lambat-lambat Ibadahnya Ya Allah juga Nggak ngasih lambat-lambat Kalau Anda Belum ngomong Sudah ternyata Allah Ngabulkan Berarti Anda Sebelum sholat Anda udah hudud Sudah siap-siap Saya mau siap Sholat Saya ingin memuliakan Allah Mengagungkan Allah Sehingga Allah Akan memuliakan kita Jangan sebaliknya Jadi usahanya gitu Mungkin demikian dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Jangan lupa ya Bayar Al-Fatihah Salaat Nabi ya Dengan doa terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena saya harus beli Pai susu Pai susu sama Mbak Pianya Untuk contoh Nanti saya sebar di SKDA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya